Halo teman-teman semua, kenalin nama gue Andrew, gue owner dan founder dari Aeroastworks. Nah, sebelum kita masuk ke video-video yang lebih advance selanjutnya, gue mau perkenalkan dulu sekali lagi brand Aeroastworks itu apa. Jadi Aeroastworks adalah coffee based company, which is a roasting company. Kita adalah sebuah roastery yang berada atau berlokasi di Jakarta. Kita memulai bisnis kita di tahun 2018. Pada awalnya, Aeroastworks ini adalah subsidiary company dari bakery kita, Papa & Mama Bakery & Coffee. Lambat laun tahun 2019, kita akhirnya mulai berdiri sendiri sebagai sebuah brand. Kita benar-benar bikin sebuah brand namanya Aeroastworks. Nah, Aeroastworks ini berjalan dengan satu tagline yang mungkin kalian semua udah tahu, No More Bad Coffee. Ini tuh bermula dari pengalaman-pengalaman kita sebelumnya waktu kita masih jadi klien atau menjadi, Waktu saya masih jadi cafe owner gitu. Dimana tuh kita kadang suka merasa nggak puas atau nggak seneng ketika coffee itu nggak konsisten, Terus juga kadang bisa terimanya beda sama sampel. Jadi kadang kita pesen dalam batch kecil enak, terus batch gede bisa tiba-tiba flop atau nggak enak gitu. Nah, itu biasanya lumayan annoying buat kita as a cafe owner. Makanya kita benar-benar promise to ourselves dan ke kalian juga kalau kita mau jaga quality supaya ini tetap konsisten. Karena kita pernah jadi cafe owner juga. Kita punya visi itu ada quality, transparency, and traceability. Jadi kita itu pengen quality itu nomor satu, dan transparency, transparency, and traceability-nya itu juga bisa dicari tahu. Jadi semua informasi tentang beans itu kita harus tahu, dan kita mau make sure kalau kalian tahu juga. Karena menurut kita itu penting banget untuk tahu semua ini. Gitu loh, tahu quality-nya sampai di mana, beans apa yang kita beli, Dan ya samalah seperti orang beli baju gitu. Harus tahu apa yang mereka beli. Oke, kenapa kita harus aware sama good coffee? Sebenarnya why not aja sih? Karena menurut kita itu, good coffee itu daily necessities and human rights, hak asasi manusia. Jadi why not aja kita memulai sebuah hari kita itu dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang bagus, dan sesuatu yang enak. Bayangin kita memulai pagi kita itu dengan kopi yang enak, pasti mood juga lebih bagus. Dan juga sebaliknya, I think for myself, kalau kopi pagi itu nggak enak, rasanya bisa uring-uringan gitu. Dan juga dari background kesehatannya juga, alangkah lebih baik kita konsumsi coffee yang well roasted, tanpa gula. Karena dari background sainsnya, kalau yang dark roasted, itu lebih karcinogenik sih. Jadi kita tidak menganjurkan ke arah sana. Kalau dari segi bisnis, kebalikannya kita ngomong bad coffee, kenapa kita nggak boleh mulai sesuatu dengan bad coffee? Imagine wholesale lah gitu. We're talking about wholesale. Bayangin kalau barista yang kalibrasi pagi, dapet kopi yang nggak enak atau susah di-dial. Nah, itu kan juga menyusahkan hidup orang ya. Dan itu bikin mood orang juga jadi jelek pagi-pagi. Jadi baristanya juga moodnya jelek, customer-nya yang terima coffee-nya juga moodnya jadi jelek. Nah, makanya dari situ kita benar-benar menjalankan, kita punya tagline of no more bad coffee. Nah, kita masuk ke pertanyaan, definisi good cup of coffee menurut Eros Works. Nah, jadi menurut kita good cup of coffee, satu, pasti harus specialty grade. Kalau ngomongin specialty ini kan terminologi ada sendiri ya. Kita ngomong the coffee is being taken care of from the seed to the cup and the score has to be 80+. Lalu kedua, secara rasa, kopi ini harus manis dulu, mau filter atau espresso itu harus... You have to find the sweetness, the fruity sweetness, roundness of the coffee. And then second, you have to get the fruity acidity from the terroir and the varietal. Makanya kita selalu sourcing coffee yang kalau bisa se-clean mungkin. Processing-nya tidak terlalu aneh-aneh. Kita berusaha untuk sourcing coffee yang prosesinya benar-benar simple. Either wash, natural, honey, anaerobics, and that's it. Kita benar-benar berusaha untuk tidak meng-inclusifkan infused coffee. Karena itu berlawanan dengan prinsip kita. The very last point, at the very end of the day, the coffee has to be very well-balanced. Oke, jadi buat teman-teman di sini yang baru di dunia coffee, dan mau ngebedain good cup of coffee dan bad cup of coffee, sebenarnya simple aja. Kembali lagi ke poin, 3 poin tadi. Yang paling terakhir, kopi ini balance atau nggak? Yang paling sering ditemui adalah coffee yang over roasted, yang terlalu gelap lah kita bisa bilang. Sebenarnya itu yang kebanyakan orang, back then, merasa kopi itu benar gitu. Jadi orang-orang dulu suka ngebedain, oh ini beneran nih bawa kopi nih. Sebenarnya itu bawa gosong, bitter, atau excessively smoky lah. Benar-benar kita kayak minum abu gitu, minum ash gitu. Ketika kopi udah kelewat bitter atau seperti itulah, nah kopi itu udah nggak well-balanced. Nah, itulah bad cup of coffee gitu. The other way around, kopi yang terlalu acidic, kadang juga orang suka mungkin rose-nya terlalu light, atau misalnya brew-nya juga terlalu cepat, nggak balanced. Biasanya espresso paling kerasa, kalau misalnya espresso acidic, nah itu juga nggak well-balanced. Nah, itu juga bisa kita definisikan sebagai bad cup of coffee. Jadi kembali lagi, good cup of coffee itu seperti apa? You have to get the sweetness in the beginning of your sip, and then get the acidity in the middle from the terroir and the varietal, and then a little bit bitterness in the back, that's fine. Biasanya buat espresso. Nah, itu, itu yang kita bilang good cup of coffee. So, with all of this being said, not every good cup of coffee has to be an exotic coffee, which is vacations and other exotic varietals. Karena setiap coffee punya uniqueness-nya masing-masing. Contohnya, seperti Indonesian coffee yang sangat bagus body dan sweetness-nya, dan punya spice notes in the back, kita nggak pernah bisa compare dengan Ethiopian coffees yang floral, fruity, and silky body. Karena dari terroirnya sendiri udah beda, dari originnya udah beda, dan varietalnya juga berbeda. Jadi, kita nggak pernah bisa compare karena coffees that never apple to apple. Dari terroirnya sendiri udah beda, dari terroirnya sendiri udah beda, dari terroirnya sendiri udah beda, dari terroirnya sendiri udah beda. Oke deh, tim. Mulai bingung kan dengan apa itu terroir? Terroir itu meliputi tiga hal. Pertama itu adalah tanah, ketinggian, dan iklim. Itulah yang mempengaruhi rasa si kopi yang kalian minum setiap harinya. Nah, dari ketiga hal itu, harus diperhatiin tuh ketika kita menanam kopi, kayak misalkan tanah, kita harus tahu tuh kadar pH-nya, terus kandungannya kayak fosfor, magnesium-nya, dan segala macamnya. Untuk iklim, biasanya kopi tuh tumbuh di negara-negara yang tropis. Makanya saasnya Indonesia menjadi salah satu penghasil kopi terbesar. Asal kita maintenance dengan baik bumi ini. Yang ketinggiannya itu adalah ketinggian. Arabica itu kan rentan terkena hama. Jadi kita harus menanamnya di ketinggian yang cukup gitu. Ya, kurang lebihnya di 1200-1800 di atas pemukaan laut. Kecuali kita menanamnya Robusta atau Liberica yang kuat terhadap hama. Pengen tahu lebih jelasnya? Balik lagi ke owner kita, kakak Andrew Chandra. Terima kasih. Akhirnya, jangan lupa untuk menikmati. Karena kami sudah mencoba untuk mencoba kopi terbaik 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 terbaik. Jadi kamu bisa mencoba di mana-mana, dengan apa-apa perangnya kamu punya. Nah, kenapa tidak minum kopi terbaik terbaik di pagi? Sampai jumpa. Bye-bye.